Di era 90-an, Sinetron menjadi program unggulan yang digemari banyak masyarakat saat itu. Tak sedikit juga Sinetron yang meraih kesuksesan hingga ditayangkan ratusan sampai ribuan episode. Bahkan, nama-nama aktor Indonesia pun banyak terlahir dari dunia Sinetron. Mereka pun dijuluki sebagai Raja Sinetron. Julukan itu disematkan kepada mereka sebab kontribusi mereka di layar kaca memang meninggalkan kesan bagi penonton di era 90-an. Aktor dijuluki Raja Sinetron ini juga kerap meraih penghargaan di ajang bergengsi. Bahkan, beberapa di antaranya masih setia menemani penonton di layar kaca. Terkadang, popularitas seorang aktor tak bisa berjalan sampai tua. Ada begitu banyak dari mereka yang sinarnya redup setelah tak lagi memasuki usia produktif. Seperti apa kehidupan aktor tampan dengan julukan Raja Sinetron di era 90-an sekarang? Berikut ini tim Bintang Top akan mengulas kehidupan aktor tampan era 90-an dulu versus sekarang. Primus Justicio Bagi kamu penggemar tayangan Sinetron sejak 90-an, tentu sudah tidak asing dengan sosok Primus Justicio. Pria kelahiran tahun 1977 ini mengawali karier sebagai bintang Sinetron dengan bermain di indahnya rembulan triknya matahari. Namanya pun kian dikenal publik setelah ia bermain di Sinetron Cinta Bersama Desi Ratnasari. Sejak saat itu, Primus Justicio mendapat banyak tawaran bermain Sinetron. Bahkan ia mendapat kepercayaan menjadi pemeran utama di Sinetron Panji Manusia Milenium yang makin melejitkan namanya. Kemampuan aktingnya telah dibuktikan dengan mendapat penghargaan sebagai aktor terfavorit versi Panasonic Award tahun 1999. Ketampanan Primus Justicio di sejumlah Sinetron yang ia mainkan mampu membius khususnya kaum hawa. Primus Justicio menikahi artis cantik Jihan Fahira pada 17 September 2004. Keduanya memang kerap dijodoh-jodohkan saat bermain Sinetron. Dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai empat orang buah hati. Kini, suami Jihan Fahira itu sudah jarang muncul di layar kaca. Tak lagi aktif di dunia hiburan Primus kini tercatat sebagai anggota DPR hingga 2024. Aktor lawas ini juga disebut memiliki harta mencapai 73 miliar dalam website laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kini aktor 44 tahun itu lebih fokus mendalami dunia agama. Selain memilih vakum dari dunia hiburan tanah air, Primus Justicio juga tampak semakin religius. Bersama sang istri Jihan Fahira, mereka memang memutuskan untuk berhijrah dan lebih mendalami agama Islam. Adam Jordan Aktor yang dijuluki Raja Sinetron era 90-an selanjutnya ada Adam Jordan. Adam berhasil membintangi Sinetron terpopuler yaitu Tersanjung. Di Sinetron itu, Adam berperan sebagai Bobby. Adam Jordan satu angkatan dengan anjas marah. Adam Jordan sudah menikah dan membina rumah tangga bersama Amalia Faris sejak tahun 1999 silam. Sayangnya, pernikahan yang sudah berjalan selama 25 tahun tersebut belum kunjung di Karuniai Momongan. Pria berusia 53 tahun ini sekarang nyatanya masih eksis sebagai aktor yang menominasi perannya di Sinetron. Adam bahkan mengakui lokasi syuting itu merupakan rumah kedua baginya, tempat di mana ia dapat bertemu dengan keluarga baru di sana. Mengarungi tiga generasi terhitung dari film pertamanya, nyatanya membuat Adam Jordan semakin memahami perbedaan syuting zaman dahulu dan sekarang. Kemunculan aktor-aktor yang lebih muda dan tampan lantas tak membuatnya merasa tersaingi. Justru hal itu membuatnya makin semangat berkarya hingga merangkul anak-anak muda yang menjadi lawan mainnya. Ia bahkan tak segan memuji kepiawaian akting pemain yang baru memulai karier. Jeremy Thomas Jeremy Thomas juga merupakan aktor dengan julukan Raja Sinetron di era 90-an. Jeremy Thomas pernah membintangi salah satu sinetron terkenal pada tahun 90-an yang berjudul Tersanjung. Di sinetron tersebut, Jeremy berperan sebagai Jimmy. Sekarang Jeremy Thomas sudah berusia hampir 53 tahun. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ayah dua anak ini justru semakin terlihat maco dan kekar. Lahir pada tanggal 31 Juli 1970, Jeremy Thomas akan merayakan ulang tahunnya yang ke-54 di tahun ini. Usia hanyalah angka, itulah yang saat ini terlihat jelas pada diri suami Ina Thomas itu. Meskipun sudah berumur, pesona Jeremy Thomas sama sekali tak luntur. Bahkan, di usianya yang sekarang ini, Jeremy Thomas makin gaga dan maco. Gak salah kalau banyak yang memberinya julukan Hot Daddy. Sampai sekarang, Jeremy Thomas masih aktif di dunia hiburan tanah air. Teddy Syah Keluarga dari artis Syah sangat berkontribusi besar di dalam dunia seni peran tanah air. Anak pertama dari keluarga Syah yaitu Teddy Syah banyak membintangi sederek judul sinetron yang membuat penonton menggila. Teddy Syah sukses membintangi lebih dari 10 judul sinetron selama berkarir di industri hiburan tanah air. Teddy Syah saat ini membawa kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan. Setelah setahun usai kepergian Rina Gunawan mendiang istri, Teddy Syah kini telah move on. Ia baru saja resmi menikahi seorang gadis muda cantik bernama Anne Kurniasi pada minggu tanggal 27 bulan 11 kemarin. Pernikahan Teddy dan Anne tampak digelar tertutup berlangsung khidmat. Atalarik Syah dan Atar Syah tampak menghadiri hari bahagia Teddy. Keputusan Teddy Syah menikahi Anne pun menuai pro dan kontra. Banyak yang menilai bahwa Teddy terlalu cepat move on tapi tak sedikit yang mendukung. Akhirnya Teddy kembali menemukan tambatan hati. Nama Anjas Mara sebagai bintang sinetron ngetop pastinya sudah tidak asing lagi. Mengawali akting sejak era 1990-an, namanya pun mulai melesat melalui sinetron drama Percintaan Romy dan Yuli pada tahun 1997 silam. Dalam sinetron itu, dia beradu akting dengan istrinya, yakni Dianitami yang kala itu masih jadi kekasihnya. Setelah beberapa tahun berpacaran, pada tahun 1999, Anjas Mara dan Dian resmi menikah. Kini, pernikahan keduanya telah memasuki usia 25 tahun. Sejak menyandang status sebagai suami istri, Anjas Mara dan Dianitami gak pernah terlibat isu miring hingga mendapat julukan couple goals. Dari pernikahan ini, Anjas Mara dan Dianitami telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama Sasikirana Zarani Asmara dan Arka Setiaandipa Asmara. Sementara itu, pasangan ini memiliki tiga anak angkat. Sekarang Anjas Mara sudah jarang tampil di layar kaca dan saat ini beralih sebagai instruktur yoga. Karena hobi dan pekerjaan yang dilakoni itu, Anjas Mara seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Yoga menuntutnya untuk memperbanyak meditasi demi kedamaian diri dan membuatnya tampak bugar. Namun, tidak sedikit yang mengira bahwa Anjas Mara tengah melakukan ritual agama tertentu. Pertanyaan seputar keyakinan Anjas Mara itu pun dilontarkan oleh Melani Ricardo. Mewakili para netizen yang penasaran dengan hal itu, Melani mengundang Anjas Mara datang ke podcast Youtubenya. Dalam podcast tersebut, Anjas Mara mempertegas bahwa dirinya masih seorang penganut agama Islam. Terima kasih telah menonton!